Saya tidak paham, saya tidak ada di tempat situ. Saya ada di rumah. Saya ada di rumah. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Untuk kali ini kita masih bahas terkait kasus Pina dengan babak baru kasus Pina Cireboni. Satu pelaku yang bernama Saka Tata, klaim korban salah tangkap. Seperti apa kisahnya? Yuk kita simak. Kasus pembunuhan Pina Cireboni masuk babak baru. Satu dari delapan pelaku yang telah diponis bersalah, Saka Tata mengaku bahwa ia adalah korban salah tangkap. Saka Tata telah hirup udara bebas pada April 2020. Sebelumnya Saka diponis delapan tahun penjara dan mendekam selama empat tahun karena mendapatkan remisi. Saka awalnya mengaku bahwa ia sama sekali tidak mengetahui identitas tiga pelaku yang masih DPO. Saka kemudian mengatakan bahwa ia korban salah tangkap kasus Pina Cireboni ini. Semakin kesini kayaknya semakin rumit ya tentang kasus Pina. Sementara netizen dan kita semua berharap tiga DPO segera tertangkap. Tapi dari salah satu pelaku yang dinyatakan pembunuhan, mengatakan dia juga tidak tahu siapa tiga DPO ini. Permasalahannya saya juga tidak tahu identitas tiga DPO. Saya juga jadi korban salah tangkap. Ucapnya, sementara itu pengacara Saka, Titin mengatakan bahwa proses penangkapan kliennya pada 2016 penuh kejanggalan. Titin menjelaskan bahwa kasus Pina Cireboni bermula saatnya kepolisian mendapat informasi kecelakaan yang melibatkan kedua korban Pina dan Eki. Titin menerangkan bahwa anggota polsek talun kemudian tiba di TKP setengah jam setelah informasi kecelakaan itu. Kedua korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit. Menurut Titin, ayah Eki yang juga anggota kepolisian mendapatkan informasi mengenai kecelakaan itu sehari setelah kejadian. Ia kata Titin kemudian mendatangi polsek talun. Ayah Eki kemudian merasa curiga dengan kondisi motornya yang terlihat tidak seperti kecelakaan. Kemudian membuat ayah Eki melakukan penyelidikan lebih lanjut. Titin kemudian menjelaskan ada informasi yang disampaikan oleh dua pria dengan inisial D dan A. bahwa kedua korban dikejar gerombolan remaja saat melintas di perempatan jalan perjuangan menuju SMP 11 Cirebon. Saka kemudian kata Titin ditangkap pihak kepolisian usai membeli bensin. Anggota polisi lainnya kemudian menangkap Saka yang saat itu baru selesai membeli bensin. Ucap Titin Saka mengaku bahwa ia kemudian dibawa ke polsek. Selama di kantor kepolisian itu, Saka menyebut bahwa dirinya mendapat siksaan dan dipaksa untuk mengakui perbuatannya membunuh Pina dan Eki. Sangat ironis ya dengan kejadian ini yang sudah kesulitan menangkap 3 DPO lalu ternyata salah satu tersangka ada 8 yaitu Saka mengklaim dirinya adalah salah tangkap bahwa dia ada di rumah pamannya lalu dia sedang membeli bensin tiba-tiba polisi meringkuk Saka ya otomatis Saka ini pasti sangat trauma kalau memang dia jujur ya Saka mengaku bahwa ia kemudian dibawa ke polsek nah kan disini selama dia mendapat siksaan dan dipaksa untuk melakukan perbuatan membunuh Pina dan Eki saya langsung dipukulin, suruh ngaku perbuatan yang tidak saya lakukan ucap Saka sejumlah tindakan kekerasan di klaim Saka itu diterima dari anggota kepolisian mulai dari tendangan, pukulan, bahkan distrum aduh serem juga ya ini benar-benar dari sisi kepolisian tuh gimana sih cara menangkap ataupun bisa salah tangkap ini tuh kenapa penuh dengan pertanyaan di kasus Pina ini jadi merembet masalahnya kemana-mana sangat rumit yang tadinya hanya fokus menangkap 3 DPO dan ada salah satu tersangka yang ternyata salah tangkap ini bisa jadi dari sisi pihak kepolisian ada tekanan atau bisa jadi mereka pun nanti ke depannya akan terlibat dari pihak keluarga 3 DPO juga pasti akan dihukum sih setelah nanti kita tunggu saja apakah 3 DPO ini tuh benar orangnya akan ditangkap atau jangan sampai salah tangkap lagi lanjut ya kemudian setelah mendapat siksaan atau dipaksa mengakui dari kepolisian ya terpaksa Saka ini mengakui sambungnya Saka sendiri mengaku bahwa ia baru mengetahui ada 3 DPO di kasus ini setelah keluar dari penjara Saka yang ditangkap di usia 15 tahun juga mengaku bahwa dirinya bukan anggota geng motor ia bahkan menyebut saat itu dirinya belum memiliki sepeda motor kok bisa ya ini polisi tidak menganalisa dulu lebih detail atau gimana atau dari sisi psikologi bisa menangkap dia berbohong atau tidaknya saya juga gak ngerti ya lalu lanjut nih kasus pembunuhan Vina Cirebon ini Repina Dwi Arsita atau Vina dan kekasihnya Rizky Ludiana atau Eki jadi korban pembunuhan dari sekelompok geng motor di Cirebon, Jawa Barat pada Agustus 2016 jasa keduanya ditemukan pada Minggu 27 Agustus 2016 di Jembatan Layang Talon, Cirebon awalnya kedua suju ini dianggap sebagai korban laka lantas dari hasil penyelidikan kemudian terungkap bahwa keduanya jadi korban kekejian geng motor Pina dan Eki tewas akibat ikroyok anggota geng motor di jalan perjuangan depan SMP 11 kali Tanjung Cirebon Pina juga menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh 11 pelaku sangat keji wajar sih kalau Pina sampai mungkin merasuki tubuhnya Linda saking ingin balas dendamnya Polres Cirebon Kota kemudian mengangkap 8 dari 11 pelaku 8 pelaku pun sudah diadili dan diponis bersalah ke 8 pelaku antara lain Jaya, Suprianto Eki Eka Sandi Hadisaputra Eko Ramadhani Sudirman Rifaldi Adityawardana dan terakhir Sakatatal ini yang mengklaim dirinya adalah salah tangkap Namun tiga tersangka lainnya Andi, Dani dan Peggy alias Perong sampai saat ini masih berkeliaran Perong sampai saat ini masih menjadi daftar pencarian orang Yang disebut-sebut Peggy adalah otak pembunuhan Pina dan Eki Kasus ini kembali mencuat dan viral setelah beredar rekaman suara sahabat Pina bernama Linda Dalam rekaman suara itu Linda disebut kerasukan mengungkap kronologis kejadian nahas itu Pina pernah menolak cinta Peggy yang telah yang sahabat Eki Pina dikabarkan melakukan hal yang membuat Peggy kesal Pina pun dikabarkan diperkosa oleh geng motor Peggy dan dibunuh di depan Eki Kaki Vina dilindah setelah itu Eki juga dibunuh Kasus terkeji untuk tahun 2024 Yang seperti ini kasus 2016 Baru viral dan terungkap di tahun ini Tiga DPO nya belum tertangkap Ciri-cirinya belum jelas Dari delapan pelaku sebelumnya Satu yang bernama sakat tatal ini Mengaku salah tangkap Dan belum Kita pastikan yang tujuhnya ini tuh akan ada Berita apa lagi ke depannya Penasaran Tunggu aja berita selanjutnya Terima kasih sudah bersama channel kami Suara Hati Sang Istri Tunggu fakta-fakta berikutnya Simak terus channel dan dukung terus support youtube kami ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh